Terima kasih telah menonton Selamat datang di channel baru ini, bagaimana kamu? Saya harap kamu dan keluarga kamu selalu berhenti. Hari ini, saya akan mencoba memberikan beberapa tips supaya ketika bermain permainan di game look, tidak terlihat dan bergerak secara langsung. Btw, kenapa saya berbicara bahasa Inggris? Oh, betul. Jika kamu ingin mendengarnya di Indonesia, tolong tekan buton subscribe. Nah, gitu dong. Sip, sampai mana tadi ya? Oh, iya, iya. Gimana biar pas main PUBG Mobile di emulator game look, nggak lag dan lancar? Hah? Apa? Game look itu apaan? Oh, game look itu sebuah emulator. Emulator apaan ya? Emulator itu sebuah aplikasi di PC atau laptop buat mainin game-game Android. Jadi nggak perlu pakai HP buat mainin game-game Android. Soalnya, buat beberapa orang main game di HP, kadang suka ada kendala. Ya, termasuk gue. Biasalah, mata tua. Udah nggak kelihatin lagi tuh gambar di HP. Jadi, makanya gue pribadi main game di emulator game look ini. Gimana caranya? Pertama, download dulu emulator game look-nya. Untuk link-nya gue taruh di bawah aja ya. Kalau udah, lo buka deh tuh game look. Tuh, kayak gini tampilan interface-nya. Banyak game-game Android yang bisa dimainin di sini. Ada PUBG Mobile, Call of Duty, bahkan game kayak Among Us. Jadi, intinya, game-game semua, game-game Android yang biasa lo mainin di HP, bisa lo mainin di PC. Kalau masalah kontrol dan segala macemnya, nanti lo bisa pelajari sendiri. Ada di sini di aplikasinya ya. Nah, buat yang udah pakai game look ini, terutama PUBG Mobile, pasti ngalamin kendala pas main. Kayak lag, FPS drop, kadang-kadang nge-freeze yang gak jelas gitu. Iya bang, bener. Padahal PCN ini udah memenuhi syarat minimum, bahkan recommended buat menjalaninnya. Iya, bener. Termasuk gue juga ngalamin masalah ini. Bahkan sampai frustasi nyari solusinya. Jadi, mesti gimana? Tenang, gue udah nemuin solusinya. Oke, full step-nya ya. Jangan di-skip. Ntar bingung loh. Hmm, halih ibiah. Langkah pertama. The first step. Yang mesti lo perhatiin awalnya, setting di Windows lo. Di sini gue pakai Windows 10. Buat versi lainnya, mungkin ada persamaan. Setting apa itu? Cek dulu update di Windows lo. Caranya, ketik Windows update di kolom search. Lalu cek update. Di sini lo lihat apakah Windows lo udah update atau belum. Kalau ada opsi buat nggak update, ya update dulu. Sampai selesai. And then restart PC lo. Lalu setelah itu, ketik game loop di kolom search and open file location. Setelah kebuka, klik kanan di file game loopnya. Lalu klik open file location lagi. Next, cari file upmarket. Lalu klik kanan properties. Lanjut ke tab compatibility. Di tab ini, centang opsi run this program as an administrator. Kotak lainnya kosongin aja. Kalau udah, klik apply. Oh iya, jangan lupa cek change high DPI settingnya. Dan pastiin semua kotak nggak ada centangnya. Selanjutnya cari folder text game assistant. Terus buka folder UI. Di folder ini, cari file android emulator. Lalu klik kanan. And then klik properties. Sama kayak tadi, buka tab compatibility. Dan klik change setting for all users. Di dalamnya, pastiin hanya di centang disable full screen optimization. Sama run this program as an administrator. Dan kosongin kotak lainnya. Lalu apply. Dan juga sama kayak tadi, cek di change high DPI setting, buat mastiin semua kotak nggak ada centang. Selanjutnya, lakukan hal yang sama di Android Emulator EN dan Android Emulator EX. Habis itu, klik kanan di Android Renderer, lalu properties, terus compatibility, dan di dalamnya pastiin juga nggak ada kotak yang dicentang. lalu klik OK. Kemudian cari file AOW. Klik kanan. Lalu properties. Kemudian cari tab compatibility. Terus klik change setting for all users. Di dalamnya, centang run this program in compatibility mode. Terus klik opsi di bawahnya, lalu pilih Windows 8. Jangan lupa centang disable fullscreen optimization, dan run this program as an administrator. Terus apply. Maju ke langkah selanjutnya. Buka folder musik, lalu cari lagu favorit lo, sambil bakar udut, dan ngemil pisang goreng, juga soro woteh manis. Soalnya pasti pala lo memutkan. Satu dikit lah. Langkah kedua. Second step. Oke, sekarang Chris nih. Langkah selanjutnya, ketik di kolom search, turn Windows switcher on or off. Setelah tab terbuka, centang asp.net 4.8 yang ada di folder .net framework 4.8 advanced service, dan centang juga TCP activation yang ada di folder .wcf service. Berikut pastikan juga internet explorer 11 dimatikan, lalu di folder legacy component, centang direct play. Next, pastikan lagi semua subfolder di microsoft message qi server dimatikan. lalu matikan virtual machine platform, dan windows high provision platform. Kebawah lagi, cari sefolder .net environment, lalu dicentang, dan matikan juga sefolder subsystem for Linux. Selesai, lalu klik OK. Lanjut Ahmang, ketik di kolom search device manager, lalu klik. Setelah tab terbuka, cari ke bawah system device, lalu klik kanan, high precision event timer, dan disable device. Ngomong-ngomong, langkah ini lo lakuin, kalau pas mau buka game loop-nya aja. Selar main, lo hidupin enable device lagi, di high precision event timernya. Langkah ketiga, third step. Buat yang berikutnya, ketik di kolom search, mouse setting, lalu lo klik, lalu cari di sebelah kanan, advanced mouse option. kemudian buka tab pointer option, dan pastikan opsi centang enhance pointer precision lo ilangin, lalu klik apply. Lanjut lagi, ketik di kolom search, graphic setting, klik, lalu klik browse, dan lo buka program files, text game assistant, upmarket, lalu cari file upmarket, dan klik add. setelah di add, klik option, dan pilih high performance, lalu save. Sebenarnya ada opsi lanjutan, yaitu lo add juga file lainnya, yaitu cari di program files, text game assistant, UI, terus cari file android emulator, sama android emulator.in, sama kayak tadi, di add, terus pilih option, dan pilih high performance. tapi gue pribadi ngerasa lebih lancar, kalau hanya file upmarketnya aja yang di add. Ini buat gue pribadi ya, kalau kalian lebih ngerasa lancar di add dua lainnya, ya gak apa-apa, mungkin hasilnya emang berbeda kali ya. Langkah keempat, kita lanjut, klik kanan di desktop kalian, lalu pilih graphic setting, entah itu AMD, kalau lo pakai AMD, atau Nvidia, kalau lo pakai Nvidia. di sini gue pakai AMD, jadi gue buka AMD Radeon Software. Di AMD ini, kita cari tab gaming, lalu add game di kanan atas, cari folder game loopnya, yaitu di program files, text game assistant, upmarket, lalu cari file upmarket, dan open. Sama kayak tadi, lo bisa coba add file Android emulator, dan Android emulator IN, ke dalam tab gaming AMD ini, tapi gue lebih nyaman, kalau file upmarket aja yang di add. Sekali lagi, kalian coba aja mana yang lebih bikin lancar ya. Langkah kelima, Fit Step. Step lanjutannya, buka task manager, dengan menekan ctrl alt l, lalu cari tab startup, lalu lo disable semua aplikasi, kecuali Windows Security, dan Realtek Stone. Lalu ketik di kolom search, run, ketik di kolomnya, percent, term, percent, lalu OK. Pilih semua file, dengan ctrl A, dan hapus. Lalu cari drive C, di divisi, terus klik kanan, dan properties. lalu di tab general, klik discline up, centang semua kotak, kecuali delivery, optimization file, lalu klik OK. Langkah ke enam, six step. Nah, sekarang kita masuk ke game loopnya. Setelah game loopnya terbuka, lalu cari setting di kanan atas. Kemudian di tab basic, hilangin centang di auto run at startup, sedangkan opsi lainnya dicentang saja. di tab engine, untuk low end PC, pilih auto atau direct X plus. Lalu centang semua opsi, matikan anti-aliasing. untuk memori, pilih automatic, sedangkan untuk prosesor, juga pilih automatic. Lalu pilih resolusi, sesuai dengan resolusi di PC low. Pilih DPI, sesuai dengan opsi ini. Sebenarnya DPI itu gak mempengaruhi performance dari game lu sih, cuma buat tampilan user interface-nya aja. Lanjut ke tab game, pilih SD 720, lalu smooth, untuk graphic quality. Lalu untuk fps-nya, pilih 60. Kecuali kalau layar monitor lu, lebih dari 60, kayak misalnya 144hz, lu bisa pilih 90 fps, untuk opsi ini. Lalu kemudian save. Untuk mid-end dan high-end PC, pilih direct X plus, untuk mid-end, dan open GL plus, untuk high-end. Sama kayak tadi, centang semua opsi. Matikan juga anti-aliasing, sedangkan untuk opsi memory, sesuaikan dengan memory lu. untuk opsi processor, sesuaikan dengan banyaknya core di PC lu. Cara ceknya gimana? pertama, buka task manager, lalu buka tab performance, dan klik CPU. lalu lu lihat berapa banyak core yang lu punya. Di sini gue punya 4 core, jadi gue pilih 4 core untuk prosesor. Di opsi resolution, sama kayak tadi, sesuaikan dengan resolusi layar lu, dan juga DPI-nya. Lanjut ke tab game, sesuaikan dengan GPU card punya lu. kalau GPU lu mid-end, pilih HD 1080, sedangkan kalau lu high-end punya, pilih FHD 2K. Lalu tab graphic quality, pilih balance atau HD, dan tab fps, sama kayak tadi, pilih 60 atau 90, sesuai dengan monitor yang lu punya. Langkah ke tujuh, 7th step. Lanjutnya ketik di kolom search, Xbox Game Bar, lalu matikan opsinya. Juga ketik di kolom search, choose power plan, dan pilih high performance. Kalau opsi ini nggak ada, lu bisa ke bawah buat aktifin, oh iya, ada opsi tambahan nih, lu bisa bersihin kece lu, pakai kece cleaner. Buat link downloadnya, gue tulis di deskripsi ya. Udah download belum? Follow aja step di link itu, gampang kok, dan file-nya juga kecil. Kalau udah download, langsung aja klik kanan, file kece cleanernya, lalu run as a nice penetrator. Nah, tunggu bentar, biar Windows yang bersihin kece di PC lu. Langkah terakhir, the last step, capek nih gue, bolak-balik jalan. I'm tired, go back and forth. Aduh-duh-duh-duh, sampe lupa, maaf ya mbae. Dibayar ganif gue? Did I get paid? Itu gue bingung jawabnya. Nah, kalau udah semua itu, sekarang tinggal settingan di gamenya. Di sini gue setting di game PUBG Mobile. Settingan in-gamenya, kalau gue, pakai smooth, extreme, colorful, terus jangan lupa matiin anti-aliasing, dan matiin juga auto-adjust grafik. Tapi semua itu tergantung GPU lu ya. Kalau GPU lu high-end, ya coba aja opsi-opsi, kayak misalnya, HD atau HDR untuk tampilannya. Dan setelah selesai semua, restart-nya PC lu. Akhirnya kelar juga. Nah, sekarang lu bisa rasain perbedaannya. Kalau gue sih kerasa banget. Nggak delay, nggak terlalu lag, dan mayan lah pokoknya. Tapi semua tergantung GPU juga sih. Oke deh, gue akhirin aja ya konten kali ini. Once again, a billion thanks buat yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat tetap jaga kesehatan, dan bantu channel ini ya dengan like, comment, subscribe, dan share. Oke deh, adios para netis. See ya in the next content. Bye-bye.